Saya seorang trader komisional di dunia minari option Anda melihat ini semua Fakarits, guru besarnya Indra Kens, dijemput paksa ke polisian Misteri, makna, di handphone, kejepetnya Pemiliki Tapi itu sopan Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja Nah, lho kita kembali lagi nih ngomongin master of the master Fakarits, masternya orang-orang kaya di dunia ini Hai, saya Fakar Saya seorang trader komisional di dunia minari option Anda melihat ini semua Saya akan ajarkan kepada kalian Bagaimana cara saya mendapatkannya Kenapa seperti itu? Karena sekarang kepolisian masih mencari-cari Si Fakarits ini Bakal dijemput paksa Karena apa? Karena murid-murid handalnya Itu udah ketangkap polisi Siapa lagi? Walau bukan si Robin Hood dan juga Tony Stark Yang bergabung dalam Tet-tet-tet Apiliator Jadi ini sekarang kepolisian mencari Fakarits Karena udah dilakukan pemanggilan Sebanyak dua kali Sampai sekarang Fakarits itu masih hilang Tidak memenuhi pemanggilan dari kepolisian Karena menurut kepolisian itu bahwa Fakaris ini dipanggil masih belum jadi tersangka ya Masih menjadi saksi untuk apa? Untuk kasusnya Indra Ken muridnya Jadi polisi disini memanggil Fakaris untuk menjadi saksi dulu Kalau udah dateng baru deh dimasukin jadi tersangka Gitu, oh ini mungkin jebakan polisi ya Mungkin Fakaris sudah tau duluan ya Jadi sampai saat ini Fakaris masih dipanggil untuk menjadi saksi untuk terkait kasusnya Indra Ken Yaitu sumber-sumber dananya Indra Ken Karena menurut kesaksiannya Indra Ken Itu Fakaris ini memberikan dia cara-cara untuk meminimalisir atau tanda kutip ya Mencuci uangnya gitu Yang Indra Ken punya dari hasil trading binari option menjadi afiliator Disini Fakaris ini diduga Satu kali lagi ya Fakaris ini diduga kepolisian menurut kesaksian Indra Ken Ingat bukan omongan saya ya Itu menyembunyikan atau membantu Indra Ken Untuk menyembunyikan hartanya gitu Dalam bentuk mungkin saham, kripto, atau aset-aset digital lainnya Jadi Fakaris ini sekarang masih hilang Apakah yang membuat Fakaris tidak datang ke kepolisian Atau menghilang dari kepolisian Diduga oleh kepolisian ya diduga oleh kepolisian Bahwa Fakaris ini menyembunyikan hasil-hasil atau bukti-bukti dari afiliatornya Atau Fakaris ini nelpon para anggota afiliator untuk sembunyikan bareng-bareng Mungkin ini masih dugaan kepolisian Makanya dipanggil untuk dimintai keterangan Kalau memang enggak berarti Fakaris ini bebas dari segala tuntutan gitu Dan digadang-gadang bahwa Fakaris ini adalah sebagai perekrut afiliator Karena para afiliator yang merajai seantero Indonesia ini ya Yang lebih rame ini Itu direkrutnya oleh si Fakaris ini Dengan berbagai macam kontrak di dalamnya Termasuk kontrak jika kamu melanggar kontrak yang dibuat Fakaris Kamu akan terkena denda 500 juta rupiah Wah kenapa dendainya besar sekali? Apakah dalam kontrak tersebut ada hal-hal yang berbahaya? Manju kena mundur kena nih Dia juga diduga nih oleh kepolisian Orang yang mengajarkan Indra Kens memindahkan uang di rekening satu ke rekening lainnya Ke rekening-rekening bayangan Untuk bisa menghilangkan berang bukti ya Untuk tidak dilacak keberadaan uang-uang tersebut Dan dia juga mungkin mengajarkan Indra Kens ini Menaruh uangnya di aset-aset digital yang agak susah Dilacak oleh para kepolisian Jadi disini kan Indra Kens kita udah tahu bahwa Ia menjadi tersangka dengan pasal-pasal Yaitu ada tindakan pencucian uang Tindakan penipuan Lalu banyaklah pasal-pasal yang dikenakan di Indra Kens Hingga masuk ke penjara Nah ketika Fakaris ini yang diduga sebagai saksi awalnya Kalau sampai menjadi tersangka Kemungkinan besar Fakaris ini terkena pasal-pasal yang dikenakan Indra Kens Akhirnya Fakaris ini bersatu di dalam staycation bersama semuluh murid seperguruannya Dan menjadikan para nyapi di penjara sebagai member-member barunya Jadi sebelumnya kan kita udah pernah nih bahas Fakaris ini seperti siapa Bagi kamu yang beneran lagi bingung Fakaris itu siapa sih Nah nonton aja video list gue yang ini nih Di situ lengkap kita bahas tentang profilnya Fakaris Nah sekarang nih Fakaris ini ada yang lucu dari beberapa video-video potongan yang kita punya Bahwa di awal ini ternyata Fakaris itu adalah magician Kenapa? Lihat VT ini Fakaris disini bilang kalau kamu ingin kaya seperti saya Saya akan memberitahu caranya Lihat ini Seperti apa? Seperti Thanos Kalau Thanos menjentikan jari menghilangkan setengah populasi manusia Ketika Fakaris menjentikan jari Ia menghilangkan seluruh uang deposit anda Yang dimendiri option Setara Thanos Fakaris Jadi sekarang setelah kita cek beberapa media sosialnya Fakaris itu udah gak ada Hilang-lang-lang Jangankan orangnya media sosialnya aja hilang Lalu kita juga cari track disini Akademi trading yang dipunyanya Fakaris yaitu Ini Nah di buku Akademi Trading kalian bisa cek di website-nya www.akademietrading.com www.akademietrading.com Yang menjual buku trading Fakaris kita cek juga hilang Websitenya hilang Jadi disini memang Fakaris menghilangkan jejak-jejak digitalnya gitu Untuk mungkin karena dia takutnya salah-salah ngomong atau apa Karena terkait kasusnya Indrakem Ya memang salah ya Jadi seperti inilah dia di mana guru mengajarkan muridnya Muridnya ini kurang ajar gak tau diri Flexing 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 yang kenal gurunya juga Seperti batosai si pembantai Ini kan yang terkenal batosainya tapi yang ngajarin ini gurunya gitu Sampai gurunya harus bersembunyi di tempat yang tidak diketahui orang-orang Jadi sampai sekarang polisi masih mencari keberadaan dari si Fakaris ini Dan dia juga buka kelas dulunya Fakaris ini buka kelas Dari harganya tuh 2 juta sampai 12 juta Gratis guanya, gua udah bikin kelas gratis Kemarin gua udah bikin kelas gratis juga Tetapi harus wajib deposit 5 juta Sekarang setelah lebaran ini gua bikin kelas gratis Khusus deposit yang 2 juta teman-teman Nah kelas gratis gua yang harus deposit 2 juta Nah disana gua akan ajari sama kalian itu bagaimana cara bertrading Itu pastinya materi sangat berbeda dengan kelas berbayar gua Dengan yang ada di bukur gua Dan dengan ada yang di materi yang nggak 5 juta Sebenernya ngajarin sih gua menjamin kalian aja Kalian bakalan dapat 50 juta dalam waktu 6 bulan Dengan modal 2 juta dengan catatan adalah Kalian ikuti alur main guanya Ikuti cara gua bermain Dan kalian harus konsisten Ini nih kelasnya nih dia bilang sih gratis Tapi syarat gratisnya Anda harus deposit Ada yang minimal deposit 2 juta Deposit minimal 5 juta Sampai 12 juta Pengajarannya akan diajarkan sesuai deposit yang kamu kasih Itu mah namanya bukan gratis pak Itu mah namanya nih Jadi Pak Karis bilang Kalau kamu deposit 12 juta Saya akan ajarin kamu Yang lebih mantep gitu Kalau kamu deposit 2 juta Pengajarannya ini gratis Saya berani jamin dalam 6 bulan Kamu minimal dapat profit 50 juta Dan akhirnya bener Terbukti kamu deposit 2 juta Pak Karis nya dapat 50 juta Dari 20 orang Yang transfer 2 juta Ini magician loh Jangan macem-macem kamu Jadi semua yang kita cek disini adalah Kita dapat sumber-sumbernya dari media online Dan juga dari sumber-sumber yang konfesional Jadi bukan saya ngerang-ngerang sendiri nih Dan disini juga video Indra Cash dengan Pak Karis Indra Cash ini sebenernya masih polos ya di jaman dulu ya Dia tanya ke Pak Karis Robot trading Kenapa sih kita harus jual robot trading juga Padahal kan robot trading ini bisa untuk menghasilkan wall sendiri ya Otomatis nih kalau robot trading Tapi kalian lihat gelagatnya si Pak Karis Pertanyaanku sebagai orang awal nih Bang Mungkin sebagai orang yang gak ngerti di dunia robot trading ini Kenapa ada robot trading? Kalau misalnya ada robot trading Kenapa orang ngejual robot trading? Kenapa gak usernya aja yang paka? Duit Duit Kita gak mau kayak sendiri Atau gak mau masuk penjara sendiri Sisi bisnisnya ada juga Sisi bisnisnya ya kita mau duit kalian Nah dia bilang Kita kan sisi positifnya kita gak mau kayak sendiri Sisi bisnisnya juga ada Kita mau duit kalian Wah ini yang paling bener Ini kenapa robot trading dijual Supaya dapat duitnya dua kali lipat Jadi kenapa kalau kamu punya robot trading sendiri Penghasil uang Kenapa harus ngajak-ngajak orang lain? Kan sekeluarga aja aja Gak usah orang lain Itu berarti apa? Produknya bukan robot tradingnya Produknya adalah kalian Yang masuk ke depositnya Pak Karis Jadi sampai saat ini belum ada kelanjutan Dari gurunya Indra Kens ini Kenapa? Banyak yang tanya kenapa baru sekarang dicari Nah polisi ini mencari Pak Karis sekarang Setelah mendapatkan kesaksian Dari Indra Kensnya Setelah dikumpulkan bukti-bukti Atau saksi-saksi Pernyataan dari Indra Kens Baru deh Sekarang bisa Pak Karis itu diburu oleh kepolisian Nah kita masih tunggu sampai saat ini Kepolisian untuk menangkap Pak Karis Untuk bertanya sebagai saksi Nah kalaupun Pak Karis Ternyata tidak bersalah Ya itu bagus Untuk Pak Karisnya Jadi kalau sampai Pak Karis ini ditangkap Berapa banyak afiliator yang akan ditangkap juga Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya Dari kepolisian Dan juga disini Let's Go Terangkan sekali lagi ya Disclaimer Tidak ada maksud apapun dari tim Let's Go Untuk menjatuhkan martabat siapapun Informasi yang Let's Go kasih adalah Kalian bisa dicek seluruh sumbernya Let's Go sudah sampaikan Dan ini juga menurut kepolisian Disini Let's Go juga membantu Sebagai sarana media untuk membantu kepolisian Dan mengingatkan kepada hal layak Jangan pernah mudah tertipu Yang namanya kekayaan dan flexing-flexing Karena akibatnya seperti ini Jadi itu dia informasi yang misalnya suka kasih Jangan lupa share video ini Like juga Komen juga apa aja sih Kalian informasi yang pengen kita bahas gitu Jadi kalau kalian pengen tau Asal-muasal afiliator ini Kita udah banyak banget Tinggal cek aja Playlistnya Let's Go Kalian bisa cek seluruh afiliator yang kalian bingung Ada apa sebenarnya Disitu sudah lengkap Kita buat video-videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Misteri makna Tapi Sopan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe